Selain driver begitu ya, jadi berarti kan mengantar Pak Jogdri, kemana-mana ada lagi yang Anda lakukan untuk Pak Jogdri? Ya kadang-kadang kan Bapak suka minta tolong transfer, segala macam itu. Transfer apa? Uang. Transfer uang. Transfer kemana? Ya banyak lah. Jumlah berapa transaksinya? Ya cukup banyak juga. Ya nggak tentu lah harus berapa-berapa, tapi ya banyak. Biasanya? Rata-rata? Ya nggak anggap itu juga, tapi di atas 50. Di atas 50? Di atas 100 juta? Pernah. Paling besar pernah transfer? Lima. Lima apa? M. Lima miliar. Anda dipercaya untuk transfer uang lima miliar? Kunci berangkas yang saya pengen, Mbak. Kunci berangkas? Kunci berangkas di mana? Di Liga. Di Liga? Itu berangkas apa? Berangkas? Berangkas di ruangannya Bapak. Ada berapa banyak uang di situ? Sekarang udah nggak ada. Yang paling banyak berapa banyak? Yang Anda tahu? Di isi berangkas itu? Isi berangkas. Lima pernah. Lima. Lima M. Itu uang untuk keperluan apa? Ya, lebih banyak ya untuk sepak bola, Mbak. Apa misalnya? Sepak bola apa? Bapak ini kan suka nalang-nalangin dulu. PSSI. Liga juga. Dan itu duit dari mana saya nggak tahu. Yang penting saya tahu ada duit di perangkas segitu. Dan suka beliau minta saya untuk transfer-transfer gitu. Transfer ke siapa misalnya? Ya, yang berurusan dengan sepak bola. Kebanyakan begitu. Misalnya? Jadi ke klub? Ke klub. Kebanyakan ke klub memang. Klub? Klub Asprog. Itu ditransfernya ke rekening klubnya? Atau ke rekening petinggi klubnya? Atau gimana? Kebanyakan nggak. Ya, keseringan kalau pakai nama klub, nggak. Tidak pakai nama klub? Jadi nama orang per orang. Siapa yang paling sering Anda kirimi uang? Udah lupa lah, Mbak. Jadi berangkas isi uang, isinya 5M, Anda yang pegang kunci berangkasnya. Rekening itu atas nama Joko Driono atau atas nama Anda? Kalau rekening ATM atas nama Bapak, nggak ada atas nama saya. Jadi semuanya, tapi kalau atas nama Pak Jokteri kan tidak bisa mengambil uang? Kalau ke bank. Gimana sistemnya itu? Ya kalau, kadang nge-transfer pakai ATM. Kadang saya setor pakai uang cash kan. Oke, uang cashnya ambil dari berangkas? Ambil dari berangkas. Anda tidak pernah bertanya, ini uang dikirim ke siapa? Untuk apa? Ya, Bapak kan langsung kasih WA atau SMS. Kadang-kadang tulis di kertas. Kirim ke, setor ke si Anu gitu. Jadi hanya menyebutkan orang? Iya, inisial nomor rekening udah. Nomor rekening sama ini. Anda tidak pernah bertanya ini untuk apa Pak uangnya? Nggak, nggak pernah. Tapi Anda tahu itu kira-kira buat apa? Ya, karena saya tahu itu kan orang bola gitu aja. Gitu aja. Mobil, mobil Pak Joko Driono, itu atas nama Anda? Tidak atas nama Joko Driono. Itu memang kenapa? Kan mobilnya waktu itu karena inisial aja. Mobilnya ada inisial kan, yang bisa pakai tiga huruf di belakang kan cuma Jakarta kan. Gitu. Ada lagi aset-aset Pak Joko Driono yang atas nama Anda? Cuma mobil aja. Berapa banyak mobil? Dua. Dua mobil? Dua mobil, dua-duanya atas nama Anda. Dan kemudian tadi, selain mengantar kemana-mana, juga transfer kemana-mana. Berarti percaya sekali sama Anda ya? Ya, selama ini begitu. Kapan terakhir kali ketemu Pak Joko Driono? Senin. Hari Senin, dua hari yang... Eh, hari Senin. Hari Minggu. Hari Minggu. Itu bertemunya deh? Ya, saya ngantar beliau. Kan malam Minggu, kan malam Senin kan Ada pertemuan di Hotel Sultan. Oh, jadi Anda bahkan setelah ditetapkan jadi tersangka pun, Anda kembali bekerja untuk Joko Driono? Iya. Masih ngantar kemana-mana? Kenapa? Bapak pernah nyaranin Minggu kemarin, sehabis saya Wajib lapor, Bapak Manggil Kamu merasa nyaman nggak dengan situasi seperti ini? Kalau nggak, yaudah kamu di rumah aja, tetap saya gaji, kata dia. Saya bilang Saya di rumah malah nggak karuan ntar Saya bilang Terus, yaudah saya Ya seperti biasa aja lah Saya bilang, yaudah Apakah Pak Jogdri Bilang maaf Atau menyesal Karena menyuruh Anda melakukan tindak pidana? Iya Dia bilang apa? Ya, dia minta maaf Karena Karena intruksi dia Jadi Kondisinya jadi begini Ya dia siap pasang badan Supaya saya jangan sampai Ya istilahnya masuk Uwi lah Siap pasang badan katanya Oke Bisa digambarkan nggak sih Suasana, apa namanya Desain kantor Ruang kerja Pak Jogdri itu seperti apa? Dan kan kemudian kan disampingnya kan ada Ruangan-ruangan yang lain kan? Iya Boleh digambarkan nggak bang? Ini saya masuk dari pintu sini Ini pintu depan yang mana nih? Iya, pintu depan yang sini Ini pintu depan Ini garis polisi Iya Ini pintu dapur Pintu dapur Garis polisi juga Nah, polisi memang tidak tahu ada pintu ini? Saya kurang tahu juga lah Saya masuk lewat sini Persisnya saya kurang tahu Tapi sehari-hari memang Pak Jogdriono kerjanya di sini? 3 tahun kemarin 3 tahun kemarin Intens di sini? Di sini Oke Terus, di samping-sampingnya kan ada Komdis itu di sebelah mana? Ini kan dua lantai Nah, ini tangga ke bawah Ini ruang Atas ini ruang bawahnya Nah, di sini ini ada Nah, ini ruang Komdis Oke Nah, di sini ada ruang meeting Oke Nah, ini ruang kerja Pak Jogdri yang di Yang di atas Yang di atas, oke Ini kan ada tangga ke atas Yang kantor persija? Bukan, kantor bukan gimana ya Yang intinya pertama di sini Di sini cuma keuangan persija aja Di sini, di sini ruang keuangan Kan persija masih di durian 3 kan Nah, cuma keuangannya di sini Oh, keuangannya di sini? Iya Jadi, kalau rapat-rapat soal keuangan Pasti di sini Berangkas persija juga di sini? Dulu kan di sini memang ada berangkas Berangkas Liga Indonesia kan ada di sini Oke, yang tadi Anda bilang Berangkas yang ada pegang kuncinya itu di mana? Di sini Di dalam ruangan Bapak Di mana? Di dalam ruangan Pak Oh, di dalam ruangan Pak Jogdri ini berangkasnya Oke, jadi ini Apa namanya? Ada I.O Di atas ini ada I.O Pimpinannya itu marketingnya persija Siapa itu? Ini ya D Ini sial, D Marketing persija Saya tahunya dia marketing persija Oke, kantornya apa nih? Kantor I.O Iya I.O menyelenggarakan apa? Kayak I.Penipan Sipawola aja Oke Tapi Bapak, sehari-hari Pak Joko Driono di sini seringnya Jadi semua yang waktu itu diminta diamankan memang langsung di sini Kami juga mengundang kuasa hukum Joko Driono Andrew Bimaseta Namun yang bersangkutan menolak untuk hadir Berikut persisnya yang disampaikan oleh kuasa hukum Joko Driono Baik Yang jelas kami memang memberikan kesempatan untuk mengklarifikasi Dan juga memberikan tanggapan atas pengakuan Sopir Joko Driono Yang tadi kita dengarkan sama-sama Pak Hendro, tadi kita dengarkan Yang jelas memang status yang bersangkutan itu sudah tersangka? Sudah Sudah tersangka? Pak Hendro, ketika menggeledah kantor PSSI, itu apa sih yang dicari Pak? Sebetulnya penggeledahan itu terkait dengan LP yang kita tangani sebelumnya Kita ingat selamat tanah sewa kedua Tanggal 20 Desember, Bapak Kapuri bentuk tim Satgas Kemudian LP dengan pelapor Ibulas memuncul Terkait Liga 3 pertandingan PS Penjara Negara Sehingga berturut-turut kita menetapkan 6 tersangka yang kita lakukan penahanan 4 tersangka yang kita lakukan penahanan Dua diantaranya itu ada dari Komdis Kemudian dari Wasit Sehingga untuk kelengkapan berkas perkara Penyidik memerlukan dokumen yang diperlukan Yang adanya tidak langsung ke Tower Asuna Tower 9 bukan Tapi sebelumnya kita lakukan penggeledahan di Mall FX Kemudian Mega Kuningan Dan kemudian ke kantor Komdis tersebut Oke, kantor Komdis yang tadi kita lihat gambarannya memang ada di samping ruangan JD Ya, untuk mencari dokumen yang diperlukan kelengkapan berkas oleh penyidik Pak Endro, kapan Satgas kemudian dapat informasi bahwa ternyata ada yang masuk begitu Dan kemudian mengambil barang-barang bukti? Ya, sebetulnya ketika kita akan melakukan penggeledahan Itu karena situasional sudah malam maka kita tunda Baginya kita masuk, ada Orang yang kita curigai melakukan pengambilan tanpa seizin kepolisian Sehingga kita melakukan pola TKP Kemudian kita melakukan pemeriksaan saksi Setelah itu kita mencari bukti-bukti Dan kita sudah menerapkan tiga orang tersangka itu Yang melakukan pengambilan barang bukti Merusak barang bukti Setelah itu kita kembangkan Dalam perisaan ternyata memang Ketiga tersangka prinsial MM, MS, dan AG Tersebut ada yang menyuruh melakukan Tanggal 14 hari Kamis 2019 Penyidik Satgas melakukan gelar pekara Berangkat dari hasil ATKP ke transaksi maupun tersangka Sehingga menetapkan saudara CID sebagai tersangka Jadi rangkaiannya seperti itu? Rangkaiannya tidak terlepas dari laporan sebelumnya Yang dilakukan oleh Ibu Rasmi Ada dokumen yang kita perlukan dalam rangka untuk kelengkapan perkas barah yang dilakukan penyidikan oleh Satgas Semua barang bukti sudah sekarang sudah ada di tangan kepolisian Pak? Semua yang tadi? Ya, sudah ada di penyidik saat ini Sedang kita pelajari dokumen-dokumen yang ditemukan Apakah memang mengarah kedugaan pengaturan skor? Kita harus belajar ini Memang ada kaitannya, kita temukan adanya dokumen-dokumen penting Kemudian termasuk aliran-aliran dana Dokumen-dokumen yang tadi disebutkan dokumen-dokumen yang diperintahkan oleh manajer keuangan persija untuk dihancurkan Adakah yang bisa diselamatkan dari dokumen-dokumen yang dihancurkan itu? Karena dari penggeledahan baik di kantor kompis maupun di apartemen tersangka Jadi masih banyak dokumen-dokumen yang bisa kita cita Antara lain kita bisa menemukan 9 HP Kemudian kita menemukan sejumlah uang Kemudian bisa menemukan bukti-bukti transfer aliran dana Yang saat ini penyidik jangan berasa keras Untuk meneliti, menganalisa Kemudian akan kita simpulkan Bukti-bukti transfer termasuk apakah yang tadi kita dengarkan pengakuannya Yang dilakukan oleh Sopir Jogdri atas perintah Jogdri sampai sejumlah 5M? Itu belum kita temukan Hanya pengakuan dari Sopir kita belum temukan Namun demikian memang dari hasil para bukti yang kita cita Kita sedang dalami Apakah betul-betul terkait dengan kasus yang sedang ditangani oleh Satgas ini? Jogdri sendiri sudah mengakui karena kan sudah diperiksa Apakah dari hasil pemeriksaan itu Itu ya mengakui memang memerintahkan Sopir dan OB untuk Ya untuk melakukan pengurusakan Memang disampaikan dia melakukan itu Tapi memang kita Pada hari Jumat kemarin Kita melakukan periksaan Belum tuntas seluruhnya Pada pertanyaan ke-17 Memang Waktu sudah menunjukkan 03.30 pagi hari sehingga Kita tutup dan Rencana besok Jam 3 pagi Sehingga kita tutup Berita acara pemeriksa tersangka Kemudian besok Jadi besok rencana Besok jam 9 Kita lanjutkan lagi Pemeriksaan kepada tersangka CID Tapi saya ingin konfirmasi Jadi ya sudah ada pengakuan bahwa ia yang menyuruh Ya Sudah Motifnya Ya tentunya pihak penyidik Meskipun tidak ada pengakuan Sudah ada pengakuan dari Ada pembuktian Dari hasillah TKP Pemeriksaan tersangka sebelumnya Dan bukti-bukti yang kita cita Apakah Apakah kemudian tersangka Joko Deryono Mengatakan apa motifnya menyuruh Untuk merusak barang bukti Ya dari hasil pemeriksaan Akan kita simbolkan nanti Tapi sekarang motif itu belum diungkap Ya belum Pertanyaan ke-17 Masih tidak akan ditanjutkan Besok Untuk menggali Apa yang Sebenarnya Menjadi motif dari Bapak CD tersebut Oke jadi besok jam 9 pagi Akan diperiksa lagi Ya jam 9 jam 10 Pak Hendro kami kan berulang kali Mengundang Pak Joko Deryono Ya Untuk menanyakan langsung Karena yang bersangkutan selalu menolak Boleh titip salam Dan menyampaikan undangan Mata Najwa Besok Insya Allah Untuk kemudian mengklarifikasi berbagai hal Berbagai hal langsung Di Mata Najwa Baik Kita akan lanjutkan Setelah ini Kita juga akan mendengarkan Pengakuan Seorang perangkat pertandingan Yang menyebut bahwa Mayoritas klub Di Liga 1 Terlibat pengaturan skor Kita akan kembali Setelah hari warah Terima kasih Terima kasih telah menonton